Kita tadi malam, kita masih mengadakan pembahasan tanam. Setelah berjibaku selama 14 jam, petugas Damkar Kabupaten Tuban akhirnya berhasil memadamkan api yang membakar lahan areal proyek pembangunan kilang minyak grassroots refinery di desa Sumergeneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada selasa pagi. Namun petugas Damkar masih harus melakukan pembahasan area yang terbakar sebab bara api dan kepulan asap masih terus keluar dari bawah tubuhkan kayu jati. Untuk memperlancar kerja petugas Damkar, tak seorang pun diperbolehkan masuk lokasi. Belum diketahui secara pasti penyebab utama kebakaran, hingga selasa siang, polisi masih belum dapat menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP. Selain masih proses pembahasan, area yang terbakar relatif panas dan berbahaya. Polisi memperkirakan lahan yang terbakar mencapai luas 155 hektare, sementara total kerugian ditaksir mencapai 70 miliar rupiah. Selain bangunan pos, kebakaran juga menghanguskan tubuhkan kayu jati utuh. Api yang membuang tinggi itu baru bisa dipadamkan. Dan saat ini juga api padam itu pukul 03.00 diniari. Yang kemudian sampai saat ini anggota masih kami perintahkan untuk kelaparan, untuk berupaya membantu rekan dari Damkar untuk pendinginan api yang di sana, karena masih di bawahnya itu kayu-kayu tumbukan itu di bawah masih ada yang terbakar. Kebakaran ini bukan kali pertama melanda lahan kilang Pertamina Tuban. Beberapa hari sebelumnya, area seluas 5 hektare juga hangus di Lalaf Sijago Merah. Musim kemarau panjang menyebabkan area lahan kering dan mudah terbakar jika tersulut api.